Di sini, satu rumah itu ada lima orang ya, jadi enam orang aku ya Mas itu jam setengah sepuluh, kadang setengah sepuluh kurang itu aku sudah naik ke singa sana aku untuk istirahat ya teman-teman Halo Assalamualaikum teman-temanku semua, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel sederhana aku, Maria Ulfa Share lagi videoku hari ini ya teman-teman, tapi hari ini aku tidak membagikan video aktivitas aku di rumah ataupun di luar ya teman-teman Aku hari ini mau cerita apa saja sih pekerjaan aku di sini gitu Soalnya kemarin itu ada teman aku, ada teman aku itu yang whatsapp ke aku Dia itu mau kerja di Hongkong gitu ya, dia nanya ke aku Apa di sini itu kerja jaga orang tua ataupun jaga anak itu tetap melakukan pekerjaan rumah seperti biasa Misalnya atau gimana gitu Dan ini aku mau menceritakan apa yang aku kerjakan sekarang ya teman-teman Aku di sini ini ya Nanti aku kerjakan, nanti aku ceritakan di sini itu apa saja sih yang dikerjakan gitu ya Tapi ini aku mau cerita dulu aku dari bangun jam berapa di sini Di sini itu ya, di sini satu rumah itu ada lima orang ya Jadi enam orang aku ya Majikan aku Cewek sama cowok, anak aku dua, terus sama kakek satu ya Terus sama aku, jadi enam aku ya teman-teman Terus aku di sini itu bangun itu jam setengah tujuh ya Bangun jam setengah tujuh tapi aku bangun lebih awal ya teman-teman Karena harus sholat subuh dulu gitu ya Terus Dari bangun itu aku gak langsung melakukan pekerjaan Pekerjaanku ya teman-teman Tapi aku Maksudnya gak langsung mengerjakan pekerjaan rumah gitu Tapi aku nyiapin tas buat bocil untuk ke sekolah Terus nyiapin sarapan untuk bocil gitu ya Soalnya aku jaga dua bocil ya Yang satu umur sepuluh tahun, yang satu umur enam tahun ya Jadi aku harus nyiapin sarapannya mereka dulu gitu Terus bocil aku itu aku bangunkan jam tujuh seperempat ya Terus aku kasih dia sarapan pagi Yang besar itu berangkat sekolahnya itu jam tujuh empat puluh lima itu dia harus turun ya teman-teman Karena dia naik skurbas gitu Dan yang kecil dia itu berangkat sekolahnya itu jam setengah sembilan Dan semua itu gak aku yang anter Yang anter itu majikan aku gitu Aku bagian jemput gitu ya teman-teman Tapi gak semua majikan seperti itu Biasanya itu ya apa kata cc-nya gitu ya Maksudnya itu ya jemput nganter apapun itu ya semua cc-nya gitu ya Tapi di aku sini itu gak majikan aku yang anter gitu ya teman-teman Dan setelah merekanya berangkat sekolah Itu baru aku beres-beres kamar Beres-beres ruang tamu Apa itu lap-lap Apa itu ya nyuci kamar mandi ya Seperti biasanya yang kita kerjakan seperti ibu rumah tangga di rumah ya teman-teman Memang ada sebagian itu Kalau jaga anak gitu kadang itu ada majikannya itu ngambil dua cc ya teman-teman Yang satu khususnya jaga anak Yang satu itu bersih-bersih sama masak Itu memang ada gitu Tapi aku disini itu semua aku yang ngerjain sendiri ya teman-teman gitu Terus disini itu aku kerjanya itu jam 9 Setelah aku selesai beres-beres rumah itu aku turun belanja ya teman-teman Habis belanja Jam 10 aku nyambek rumah Terus aku siapin untuk makan siang si titi sama majikan aku yang cewek ya teman-teman Soalnya memang majikan aku yang cewek itu gak kerja dia stay di rumah gitu ya Habis itu habis nyiapin makan siang Aku jemput si titi dia pulang sekolahnya itu jam setengah 12 Habis itu biasanya itu mampir ke taman dulu ya teman-teman Habis mampir ke taman baru pulang ngasih dia makan siang Habis makan siang Kalau dianya gak ada ekstra Itu yaudah di rumah saja nyari-nyari kerjaan gitu Tapi kalau ada ekstra itu ya keluar lagi gitu Kebanyakan disini itu jaga anak itu ya muter-muternya kayak gitu Kayak setiap harinya itu di luar rumah gitu ya Kalau memang disini kebanyakan semuanya itu sehari itu kayaknya Eles apa itu semua kan di luar ya Jadi ya kebanyakan itu ya sehari-harinya di luar ya Kalau jaga anak Tapi untungnya anak aku ini cuma satu minggu itu dua tiga kali saja ya teman-teman Habis itu aku siang kalau gak ada ekstra Nah itu aku nyetrika ya teman-teman Nyetrika baju yang harus disetrika gitu Tapi kalau bajunya anak-anak aku gak nyetrika Cuma baju majikan aku yang cowok ya sama yang cewek gitu Habis itu jam 4 aku jemput Kakaknya yang besar ya jam 4 Karena dia pulangnya itu kadang setengah 4 kadang jam setengah 6 gitu ya Jadi ya sekitar seperti itu aku turun jemput ya Habis jemput tapi sebelum jemput aku sudah nyuci sayur Ngerendemin sayur ngeluarin apa yang mau aku masak buat malam hari ya teman-teman Habis itu habis jemput si kakaknya Aku itu turun ke taman sama si kecil ya Karena dia itu setiap sore itu ke taman Ke taman itu kadangnya 1 jam Kadang 1 jam setengah Biasanya kalau agak awal turun itu kadang bisa 2 jam ya teman-teman Karena dia memang seneng banget ya main lari-larian di taman gitu Dan habis itu pulang aku masak untuk makan malam ya teman-teman Ya seperti biasa kita apa yang kita kerjakan di rumah Ya disini ya seperti itu pekerjaan kita muter-muter ya kayak Pekerjaan sehari-hari kita di rumah gitu Tapi memang juga ada sih yang satu rumah itu 2 cece gitu juga banyak gitu Aku istirahatnya disini jam setengah 10 ya teman-teman Dan aku pagi itu memang aku gak ada ngepel Aku nyuci baju itu semaunya aku ya Kadang pagi kadang siang kadang malam gitu Jadi gak kok jam segini itu harus nyuci itu Enggak aku semaunya aku aja gitu Alhamdulillahnya mereka itu juga gak harus begini gitu Memang ada majikan itu yang semuanya itu apa Sudah dijadwal sudah dischedule sama majikan Jam segini harus begini jam segitu harus begini gitu Tapi disini gak gitu Memang ada majikan yang seperti itu banyak sih Gak cuma 1-2 itu banyak gitu Terus habis makan malam ya seperti biasa Cuci piring bersihin dapur kayak gitu ya Habis itu ngepel gitu kalau aku ya Terus kalau aku waktu pas nyuci gitu Ya jemurin baju yang harus aku jemur Soalnya yang lainnya itu kan aku langsung Itu ya keringin gitu Terus habis itu jam 9 Ya gak lupa Sebelum mandi itu aku buang sampah dulu ya Disini itu Kalau aku sebelum tidur itu sampah harus bersih Kebanyakan seperti itu ya teman-teman Habis itu jam 9 Lewat itu aku mandi Habis itu jam setengah 10 Kadang setengah 10 kurang itu aku sudah Apa itu Naik ke singa sana aku Untuk istirahat ya teman-teman Ya begitulah pekerjaan Jadi Apa ya Jadi TKW Hongkong disini Untuk aku yang jaga bocil ya teman-teman Karena setiap majikan itu gak sama peraturannya Setiap majikan itu berbeda ya teman-teman Dan Aku doakan buat teman-teman aku Yang apa ya Yang sedang proses Mau ke Hongkong Mudah-mudahan semua prosesnya diberi kelancaran Dimudahkan semua prosesnya Sampai sini dapat majikan yang baik Terus pekerjaannya itu gak terlalu berat ya teman-teman Tetap apa ya Sabar Apa ya Menjalankan prosesnya di PT ya teman-teman Aku doakan Semoga kalian semua sukses selalu ya Disini berangkat Menyari rezeki di negara orang Pulang dengan membawa kesuksesan ya teman-teman Amin amin Ya rabbal alamin Khususnya aku sendiri ya teman-teman Gitu Dan itu tadi Sharing pekerjaan aku disini ya teman-teman Maaf banget kalau memang Apa ya Ada kata-kata aku yang gak Apa ya Gak berkenan di hati teman-teman Aku mohon maaf banget Soalnya setiap tempat itu lain Dan setiap majikan itu Berapa ya Setiap majikan itu kan gak sama peraturannya ya teman-teman Kalau ada salah-salah kata Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman Sampai disini dulu sharing aku ya Sampai disini dulu sharing aku Terima kasih banyak Buat teman-teman aku yang sudah meluangkan waktunya Untuk menonton video sederhana aku ini ya teman-teman Dan bagi yang baru menemukan channel sederhana aku Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman Biar channel sederhana aku ini bisa terus berkembang Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you, bye bye